...menjadi inisiator dan Karina. Atlas Karina. Atlas Karina. Ini udah kombo cami ya. Dan Antimed sempat bilang kalau samalah kayak tim-tim papan bola lainnya. Rebellion dan juga Geek Farm. Bigetron ini memang latihan-latian untuk masuk ke playoff. Cuma memang belum seseram Rebellion dan juga Geek. Kalau katain. Ya mungkin ini adalah salah satu permainan mereka yang cukup menyerangkan sih. Kalau menurut aku pribadi berapa belakangan ini. Karena apa? Karena ini terbukti dengan adanya mereka berhasil menubungkan tim-tim yang berada di atas. Sutsujin apa yang mau dipiksa sama Sutsujin sekarang? Lancelot. Lancelot? Menurut aku kalau Lancelot. Hayabusa. Hayabusa. Di mana Lancelot, Lancelot daripada Lancelot, Hayabusa masih oke. Atau mau mereka main tank sekalipun juga boleh. Tapi mereka harus bisa nabrak belakang juga sih. Karena disini kan belum ada yang bisa nabrak belakang. Johet kah? Atau itu dia Hayabusa? Hayabusa. Itu udah paling, udah draft yang paling pas sebenarnya. Betul. Lancelot kalau kena Lilia, Kangkat Atlas. Ini udah bakal susah banget untuk kabur sebenarnya. Hayabusa masih punya quad shadow. Berat, berat. Ini berat banget Momo Chan. Ya. Wow, cukup menarik tentunya. Tapi game pertama game yang cukup penting untuk kedua belah tim. Kita sudah melihat dari segi traffic-nya. Dan audience prediction by TikTok. 66 persen masih di pegang oleh Bigger Troopers. Bigger Troopers yang mengubur mimpi mereka. MPL Arena pada tabu tangannya. Bigger Troopers yang mengubur mimpi mereka. Let's go. Kita langsung masuk ke dalam game pertama. Bigger Troopers Alpha versus EVOS Legends. Tentunya ini dengan adanya kedua rumor ya. Melakukan eksekusi dengan skill yang mereka miliki. Tentunya harus di follow up dengan cukup cepat. Apalagi Ironhook dari seorang. Dreams ini gak boleh sampai miss. Kalau miss bakal jadi informasi yang penting banget kok. Dan bisa ditabrak-baik sama Bigger Troopers. Dan bahkan kalau bisa kita lihat. Su Sujin ini menggunakan high end ride. Tanda aja dia akan bermain dengan pick over. Di arah meter late game lanti. Oke. Dengan permainan seperti ini. Dan ternyata. Wow. EVOS. EVOS Legends. Kali ini mendapatkan suara dari saya. Dan bahkan KY. Line up kali ini. Semua castor menuju ke arah Bigger Troopers Alpha. Aku melihat by draft. Aku juga. Iya tapi kita bakal lihat. Dimana posisi dari tim Bigger Troopers Alpha. Mereka nampaknya belum mau bermain dengan cukup agresif. Tapi lover. Yang kali ini malah berbanding terbalik dengan apa yang dia punya. Ngerti gak? Karena lihat. Rotasi di level 4. Dive in ke dalam. Kalau dia mau dan melakukan resiko tinggi. Tapi dapetin first blood. Apakah ini terjadi? Yes. Dan akan coba terjadi. Tapi tidak mau ada schedule kill. Memilih dengan sabar menunggu terlebih dahulu. Iya pressure yang diberikan oleh EVOS Legends ya. Di area atas tentunya. Namun Ironhook dari seorang Dreams belum bisa untuk menangkap ke arah dua pemain di area atasnya. Sementara di posisi mid-nya ini memang tas bakal melakukan clear dengan cukup cepat juga. Sembari menunggu ya. Rotasi yang dibawakan oleh seorang Sutsujin. Dan di area bawah tentunya ini bakal menjadi laning yang akan ditinggal sampai beberapa mungkin menit ke depan. Sembari menunggu objektif yang akan diamankan oleh kedua belah tim. Wow bahaya loh Clover jangan sampai terpikop loh. Dari posisinya kali ini Max. Clover dengan bukan yang belum. Dari mid-jirun ya. Ini dia juga memiliki damage yang besar di early-nya. Tetangkan di sisi belakangan. Ada Sutsujin mendapetin objektif yang membuat dia harusnya berhasil mendapatkan satu buah turtle. Tapi concernnya ketika dia dapetin turtle dengan retribution. Dia kehilangan purple buff. Dia kehilangan purple buff kalau dipaksa sama Ki. Tapi Ki ternyata gak maksa. Kalau menurut gue ini chance loh. Ini chance mereka. Ya bukan Ki bukan gak mau nangkap sana. Dia kena underfoot ke delay. Nah maksud aku ini kan udah keceliatan. Nah ini. Yes mil. Yes. Amir attributionnya. Sudah aku bilang ketika dia berhasil ada informasi berhasil mendapatkan satu buah turtle. Dan terjadah. Witness. Oh my god. Witness sponsor bukan. Dan terjadah. Persebuah di tangan dari CmbK Sonalva. Setidaknya berhasil untuk mendapatkan satu. Tapi kali ini warna mau ngejoang atau mengajar. Dan cover. Tentunya melakukan jurni dengan sungai teman-teman. Teman-teman tetap harus tumbang. Nah di tangan pemain-pemain dari BKT yang sementara masih mau lebih dari Su Sujin. Mendapatkan double kill. Itu kill yang cukup mahal. Enggak. Itu gak worth banget. Lihat dia ngasih mangan Su Sujin 2 poin kill. Walaupun dengan para pembop yang diambil. Itu bener-bener terlalu mahal. Dan bahkan para pemain The Team. Di Gatron Nova kali ini dari ski emblemnya. Mix. Jangan sampai terperangkap. Tarik Su Su Sujin ke depan. Dan bahkan Master berangkap kembali. Harus hilang. Kill is. 3 poin kill di early game. Untuk seorang Hayabusa. Di early game dapetin 3 poin kill. Dia bakal lebih makan banyak. Ditambah lagi high end rate yang dia memiliki. Bukan dengan jungle-nya. Metode late game itu bakal bahaya tapi Gatron. Ya sekarang di sini dari Evo's Legends. Mereka harus bisa nahan di early gamenya. Sambil memberikan kesempatan untuk cover. Dapetin ngumpulin item-item dia. Dan Su Sujin tekan 3 kill-nya. Ini udah lebih daripada cukup. Mungkin untuk dapetin first item dia. Tapi kalau posisinya seperti ini. Clover udah tinggal nunggu aja. Clover gak usah agresif. Tapi Clover tinggal sabar. Laning-nya dibenerin. Main di turret. Kenapa Su Sujin udah dapetin 3. Tunggu apa lagi? Mau di head-to-head-kan Su Sujin dengan seorang Mace. Kali ini agak tertinggal satu level. Tapi dari segi gold. Ini dimiliki Su Sujin unggul. Dia sih unggul harusnya dari segi net worth-nya ya G. Dengan 3 poin kill. Itu mahal banget sebenarnya. Untuk begini dengan alpha. Dan mereka harus lebih. Mungkin bisa dibilang dapetin info yang lebih akurat sih. Dari komunikasinya. Dan siapa yang missing di landing-nya. Karena itu kelihatan banget. Kayak busanya yang bisa melakukan follow-up dengan cukup cepat. Untuk membalaskan kematian dari pemain-main di Fast Legends. Ini case-nya udah berbeda. Dimana lihat Max yang udah memegang. Satu buah retribusi yang terlebih dahulu. Udah bakal Su Sujin cancel. Satu buah skor tau-tau-tau dikeluargin. Kembali menggara belakang. Poin kill tamar Su Su Sujin dan bakal bloody hard. Membuat Rinfer hasil membuat. Kayye ditumbangkan. Tidak ada gurita tambahan. Sorry Zof. Cutting minion. Nampaknya bukan pilihan yang sangat bagus. Ketika 4 poin kill diamankan Su Sujin. Clover bakal lebih pedi lagi untuk melakukan inisiat di arah Toflin. Ini pergerakan dari Clover yang ikut rotasi dengan pemain-main di Fast Legends. Yang membuat di Fast Legends sekarang make up asli bisa pegang kendali atas gamenya. Dan buat teman-teman yang lagi nombor MPL. Jangan lupa untuk order grab tapi Su Sujin kali ini memberikan presence sedikit. Dengan presence-nya dari seorang Su Sujin setidaknya Marky akan sedikit lebih turunin temponya. Kalau dia tadi masuk itu agak cukup berbahaya. Kenapa? Iya pasti. Posisi dive in. Damage-nya gak cukup. Yang ada malah membuat permainan yang cukup berbahaya. Dan key-nya udah leteng ya tadi. Di Fast Legends kena shutdown ini berbahaya banget. Yang dipegang shutdown-nya apalagi Marky. Wah. Wah. Itu bakal berat banget. Karena Marky sekarang udah under pressure. Shadow kill. Dan ini dia momentum trigger disiplin. Kesabaran berbuah manis dengan menunggu gameplay Marky ditinggal oleh suara KYY. Bahkan di sisi di arat poplin. Posisinya berbalik. Dengan adanya Clover yang mencoba mengejar di 3700. Yes. Dan bahkan Clover juga disini ketika dia punya berserker Fury akan cukup berbahaya bagi Titan Alpha. Tapi. Fataling connect kali ini dampakkan Clover. Langsung ditumbangkan oleh tiga pemain yang sudah bergerak ke area atas. Namun ternyata kali ini susu Jin belasih belum tersiap down. Dan Zorizo udah main sampai ke rumah dari Evo's Legends. Oh Zorizo just being Zorizo tapi liat high and dry. Zorizo still survive. Too strong untuk dipickup oleh para pemain dari Jimmy Evo's Legends. Dampakkan dia arah soplen. Bendragon mencoba menyelamatkan satu buah turet. Nampak ini menurut aku mundur ke arah belakang. Dia hanya mengorbankan jiwanya aja. Karena ini gak baik banget ketika dia memaksakan menahan sebuah turet. Yang udah pasti bakal lepas. Jadi arah batu mulai Zorizo masih memaksakan damage yang cukup besar. Didapatkan oleh Clover. Menumbangkan Zorizo. Ini namanya memotong gameplay Bigitron Alpha. Kenapa? Tidak ada split push. Cutting minion. Dan itu berbahaya. One more situation dikeluarkan Clover. Tapi tengah-tengah masih diselamatkan Zorizo. Benar-benar berhasil melakukan satu blow shadow kill. Tapi nampaknya Max too strong. Dengan jungle harusnya dia itemnya defense. Oke. Tapi sepertinya Dariki pun tidak akan langsung melakukan eksekusi dengan satu buah Fataling. Dan membuat Zorizo tentunya masih bisa bertahan. Dan itu bisa dibilang dengan adanya shadow kill yang terbagi-bagi. Menyelamatkan hidup seorang Max. Terbagi-bagi itemnya Max juga kan kalau dengan emblem jungle harusnya dia pakai item defense. Defense ya betul. Tadi sudah ada molten essence. Iya. Molten essence ya. Udah fixed banget. Oke. Kecuali dia pakai magic. Oke. Kayaknya mungkin dia karena damage ya. Iya. Ini masih banyak ketukaran trade kill aja ya. Kayak sejauh ini tentunya. Yang buat Bigitron Alpha mereka tetap bleeding dari goldnya ini adalah mereka semua mengincar mendapatkan target yang diinginkan. Lomer. Betul banget. Dua kali berturut-turut harus tumbang tangan Bigitron Alpha. Tapi itu jadi membuat susunnya free juga sih. Iya. Sudsujin tadi sudah punya Melvick roll juga ya. Second itemnya jadi benar-benar hanya busanya. Ini sudah punya item penetration dengan hunter stack first item. Ini kenapa dia fokus karena Clover? Karena sudsujin dengan poin kelima kill yang lebih banyak. Dia akan bisa tershutdown. Possibility tershutdown dibanding Clover ini lebih tinggi. Sedangkan Clover dishutdown atau di pick off 4 kali sekalipun. Menuju karang late game dia tetap akan kuat. Jadi case-nya ini bisa dibilang secara tidak langsung ancaman berada di arc Clover. Tapi Dream dan Fatal Lin telah dikeluarkan. Marquee. Lomada satu box crossbow of tank. Garno weakness point. Bluff terbuka. Para pemain dari Team Evil's Legends kali ini. Lagi-lagi harus ke distraks dengan gameplay yang dilakukan oleh Sorosorizo di depan sana. Sudsujin telah membuka Shadokyo. Dan bahkan Sudsujin tergerang satu box crossbow of tank. Dan tershutdown. Itu dia yang baru saya bilang. Kalau shuttle yang dilakukan oleh para pemain dari Team Evil's Legends. Apa terhadap Sudsujin? Apalagi di tangan Marquee. Itu sebuah tamparan keras. Dan bahkan itu adalah kota Manukut Marquee. Ya dan posisinya dari altar sudah kebuka duluan. Shadokyo sudah keluar. Dan tas tadi sempat dipukul mundur. Sama salah satu sebenarnya itu Moreno. Ini yang ngebuat tas tidak bisa untuk memberikan backup ke arah saran Sudsujin. Dan mau tidak mau Sudsujin tumbang di tangan Marquee. Aduh lihat kamera di kanan bawah adem banget ya. Aduh. Siapa? Ahmad. Itu sebelahnya itu siapa tuh? Ahmad bikin adem Ahmad. Aduh. Man-man yang ngomong Cimomo ya bukan gue. Oke. Tapi kali ini Evil's Legends Pendragon. Nampaknya harus lebih siap di dalam team fight. Karena membuat Marquee tadi agak cukup berani. Masuknya mungkin tanpa adanya Pendragon. Tapi satu hal yang harus mereka perhatikan. Pendragon juga bisa loh langsung melakukan dive in. Tapi problemnya adalah kebuka weakness pointnya. Nah itu dia. Dan jangan lupa untuk beli battle emote ya. Buat teman-teman yang mungkin ketinggalan. Karena ini special loh. MPL edition. Dan yang pastinya kalian juga yang mendukung tim favorit kalian. Kalian bisa menggunakan emote itu nanti. Kalau ketika kalian push rank. Dan ini bakal menjadi pressure yang diberikan oleh beginner alpha. Sembari lead loadnya mulai mengarah ke area atas. Dan turret objektif kali ini sudah dikantengi 4 turret oleh beginner alpha dan key. Mencari momentum terlebih dahulu bertemu dengan dreams. Hanya bersapa-sapa saja. Namun ternyata tidak akan ada eksekusi karena turis. Tidak ada quad shadow. Tidak ada quad shadow. Defensive di arah top lane. Nampaknya masih bisa ditahan di redam. Tapi ternyata dual lane. Sebaliknya. Mid lane dan di bottom lane super minion masih berkerak. Mereka akan memaksa tim fight di arah mid lane. Tim fight di arah mid lane masih untung. Karena masih di arah inner turret pun. Belum di arah base. Nah juga itu masih super minion ya. Yang datang buat di arah mid nanya. Dan beginner alpha dengan item dia. Yang mengerikan pastinya Moreno dengan Lilianya. Ini kok kena shutdown nih. Markinya langsung jadi 7.000. Iya udah pasti shutdown yang mahal dari Sosujin. Itemnya dia juga bisa dibilang udah paket komplit dari 1-1 sendiri. Buat di early-nya kan correlation di 1-hunter ada wind of nature juga. Betul. Dia lebih survive. Dia lebih sustain tapi yang harus di respect ada dia harus penyatina shield. Kenapa? Bukan tanpa alasan. Tas Pendragon damage-nya bersebanget. Jangan sampai dia terkena lightning-nya aja. Ini perih banget pengu. Apalagi pas Pendragon loncat ya. Tentunya dengan demonic force ini akan membuat Marki. Mungkin bisa ditemukan dengan cukup mudah. Oleh seorang Pendragon. Ayah Busa tanpa purple. Nampaknya ini gak terlalu lumpuh. Tapi lebih ke arah pincang. Tapi kita lihat adu retribution akan diamankan Sosujin. Max sedikit gagal untuk mengamankan posisi dari purple buff Sosujin. Tapi tetap sih mereka melakukan zoning out terhadap Evo's Legends. Ini untuk area farming-nya ini udah sangat-sangat terbatas sekarang Evo's Legends. Ini masalahnya nih. Ini biang keladinya nih. Ini nih orangnya nih. Sorizo. Karena tiap kali Sorizo dari teamfight yang terjadi di top lane. Misalnya 5 menit ke belakang atau 3 menit ke belakang. Itu Sorizo-nya lagi potong. Potong Minion. Dia ada di base dari Evo's Legends. Iya. Oke. Tapi terdeteksi posisi dari Clover. Dan problemnya di sini. Yang bisa menggigit dari Sorizo ada Dreams. Tapi dengan perbandingan 5000 gold. Apakah cukup mereka melakukan teamfight? Clover. Uh, bahaya loh. Ini Clover muncul di map. Informasi telah diberikan. Lord muncul. Tandanya mereka bisa Lord-nya dikas. Karena infonya udah valid. Dan dua orang di arah top lane. Dengan teamfight 4-3. Evo's Legends gak mungkin nabrak. Sedangkan Evo's Legends memaksa karo Sorizo. Buang short skill dan waktu. Dia muncul di map itu sedikit menurut aku sayang. Statistik dari Beatron Alpha. Mereka selalu main objektif. Iya. Dari Turtle. Dukasih put. Dari Lord. Dan ya si put banget. Untuk Beatron Alpha. Dan kali ini dengan satu buah Lord. Kembali ya ini ya. Lord yang kedua. Yang sudah akan mereka ambil. Uh, liat kayak banget. Tiga player dari Beatron Alpha. Menduduki player gold yang lumayan tinggi nih. By UBS Gold. Malah Marky ya. Marky tadi di press ya. Marky-nya dia yang kalah. Dia langsung leading loh. Gara-gara satu shutdown. Betul. Tapi ini kalau bisa aku bilang. Beatron Alpha udah disiplin. Tapi masih walaupun kecolongan sedikit. Dengan momentum ke arah Parpo Bab. Yang harusnya udah ada yang jagain disana. Tapi kayaknya kali ini gak. Gak dijagain. Sedikit terlambat. Oh. Dan susunya tau. Dia hanya memancing keributan. Hanya memancing keributan. Masih ada quad shadow. Gak mau terlalu terburu-buru. Untuk coba dive in Karamex. Karena ingat loh. Ini Karina masih bisa mengimun. Damage nama kita di Hayabusa. Kelas. Dan kita akan melihat tentunya. Dari Lord yang sudah mulai mengarah ke area bawah. Bakal coba digandeng sama seorang Marky disini. Bukan masalah itu Momocan. Sembari tiga lenya. Dimana keynya. Dimana keynya. Karah belakang. Clover. Belum menjadi bilang pertama. Hanya menakutkan. Gak ada satu heavy close pada Pagan. PEN DRAGON. Pecah. Berhasil membuka. Pemecahan weakness point. Dan ini berbahaya. Lihat malah dikandangin PEN DRAGON-nya. PEN DRAGON-nya malah dikandangin. Dapakkan. DRAGON-nya malah dikandangin. Mencinta dia matap. DREAMS. Berhasil mengamatkan KYS. Komponen penting dari TPG Tonalva. Untuk menambah kanan belakang. Dicarik dengan baik dengan Iron Oga. What a play from DREAMS. Dan lihat dibalikan kembali ke harian. Max harus hilang. Di sisi belakang sana para pemain dari TPG Tonalva. Koncar kacir. No KYS. No Key. No Team Fight. Wow. Langsung dipaksa team fight-nya oleh FOS Legends. Ngedapetin satu pemain penting bahkan Dreams Yang tumbang Gila Dreams Nafas untuk EVOS Legends Harapan untuk EVOS Legends Benar-benar Mimpi dari EVOS Legends Ada di Dreams Iya langsung ya Dilock begitu saja Karena mereka tahu eksekusi Dari seorang Ki Dengan sangat amat berani Tentunya menggunakan flicker Dan juga Fatalink itu Sangat amat bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha Tapi kali ini Ki Akan lebih sedikit berhati-hati Sepertinya Setelah momentum yang cukup gagal ya Tadi Didapatkan oleh Bigetron Alpha Itu bisa aku bilang Salah satu celah dari Bigetron Alpha Kebuka loh Iya Lihat Dia dengan adanya tidak ada K.Y.Y Dia paksa teamfight Dan kali ini K.Y.Y harus lebih hati-hati Dan harus lebih bersabar Dia boleh berada di arah belakang Karena memang engan gameplaynya lebih itu Gameplaynya adalah Dengan conceal Dia paksa teamfight Tapi ternyata fokus karena Soriso Dengan diam-diam K.Y.Y Bakal coba mengejar Karat Dreams Menuju Karat Dreams Tapi tidak ada Fatalink Karena Fatalinknya fokus Karena Clover pastinya Max Satu buah Coachino Karena belakang Karena C.Y.R.U. Kill Masih belum bisa menumbangkan Para pemain dari Bigetron Sedangkan Lord sudah muncul Kerugian Pemaksaan teamfight Terhadap team Bigetron Alpha ini rugi Ketika mereka mengincar Soriso Iya tapi kali ini sudah mulai terlihat di area minipadnya Gimana Ki bakal coba untuk membuka vision terlebih dahulu Dan bahkan Ki harus mulai berhati-hati juga Sotujian Asi bisa memberikan damage yang begitu Peridrim Bakal coba untuk mendapatkan eksekusi Dengan satu buaran hoki yang cukup baik Sementara Moreno bakal coba mengusir pemain-main dari Force Legend Tidak ada Coach Edo Tidak ada Coach Edo Tidak ada Coach Edo Tidak ada Coach Edo Masih belum muncul Kita harus mundur ke arah belakang Wow Kalau misalnya tadi mereka disinggit langsung Tanpa harus ada teamfight Mungkin sekarang kasusnya mereka akan Selamat untuk beberapa player Max-nya tadi mau coba untuk nyulik ke arah backlinenya sih Tapi masalahnya lagi-lagi ya Dreams ini tentunya masih menjadi stopper Yang sangat amat baik untuk Evo's Legends Jadi ketika Max-nya masuk Udah pasti lah Bakal dieksekusi dengan cukup cepat Oleh pemain-main Evo's Legends Dan menjadi keuntungan yang tidak terlalu untung banget Dari Bigetron Alpha Meskipun mereka udah dapetin warnanya Iya tapi sebenernya mereka masih bisa Untuk melakukan inisiasi Atau pengen untuk melakukan teamfight Tunggu Marky ya Oh tapi lihat Kayi Bakal coba mencengar belakang Keluar mereka menjadi pilihan utama Tapi tidak Dreams Udah dibaksa flikar Tak sudah ultimate Nostrad altar for this teamfight Fatalator get out What a play from Dreams Again Pendragon fans of everybody Witness Boy terbuka Dan bahkan Pendragon kali ini berhasil Ditumbangkan Immortal Ate Dreams Membuat Dreams nampaknya masih bertani Tapi tidak lama Dan terhilangkan Dua pemain lagi Ini pancara Bigetron Alpha Kali ini Agar memaksakan keadaan Yang tidak ada Minion Kalau go pribadi Ini saatnya untuk pulang It's time to go home Bigetron Alpha Karena base nya masih terlalu kuat Mereka punya Clover Mereka punya tas Mereka terlalu memiliki burst damage Untuk bisa menumbangkan para main team Bigetron Alpha Iya tapi kali ini Liatu Sujin bakal coba paksain Divat di area mid nya Pasti bisa menurut Dengan Coach Edo dan Clover Satu Mereka Oh what Tapi Moreno ternyata Menumbangkan seorang Clover Yang kaini Tunggu-tunggu 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 Vendragon Yang termakan Oleh perangkap sang robot Tapi bukan itu masalah utamanya Masalah utamanya Kaye masih memiliki Satu bobot saling Masalah utamanya Kaye masih punya Satu bobot flikar Dan timfad yang akan terjadi Ini cukup berbahaya Karena di dalam Pes dari Jimmy World Legend Sebenarnya kematian kepadakan Fatalink Masih coba disahat Dan ini dia Adalah saat yang ditunggu Jimmy Gitu Naba Menanggar Karadis Mencoba baik time Bukan hal yang baik Tempakan tumbang Dengan satu bobot dihan Tapi liat catat Didapatkan Dalam Tunggu-tunggu Moreno Permainan tim Nampaknya harus lebih disiplin Fatalink Mencoba harus atas Tapi nampaknya Damagenya masih belum cukup Max terperang Dan pangkat Kali ini Tim E-Force Legends Mereka harus disengage Mereka harus mundur Memaksakan T-fight di depan sana Menjadi keuntungan Untuk Bigetra Nava Mereka gak bisa lord juga sih Ini posisinya Max harus mundur terlebih dahulu Dan bahkan Defensif Yang kos banget Dari E-Force Legends Membuat E-Force Legends Segar untuk menuju Base E-Force Legends Wow Sempat ditarik dengan Ghostbusters dari seorang Tasnamo ternyata Tidak membuat seorang Max Menyerah begitu saja Dan liat retribution on point Dari seorang Max Udah jago Udah ganteng jago retri Dan ya itu penting banget Apa ini lord yang dirapatkan Ini adalah E-Force Dan inilah yang penting sekarang Bagaimana dari E-Force Legends Untuk melakukan defense Karena sekali saja Pendragon kepancing Untuk melakukan demonic force Itu bisa pecah Oh 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 Udah mulai hilang Posisinya K.Y.Y. Dimana kabrana Mata leg Oh my god Didapankan Mereka gak punya Su Sujin Tapi untungnya Masih ada keluar Mereka cukup cepat Rasul membalikkan keadaan Dapat pemain dari Team E-Force Legends Mereka Harus lebih respect Karena Ki Kali ini ditumpang Tidak ada cover What happened Mereka udah dapetin Su Sujin Mereka sadar Mereka gak punya Fataling Tapi mereka Masa karena belakang Nebein damage Dari seorang Cover Di menit 20 Itu bukan hal yang baik Yes dan Clover disini Dengan menit 20 Itemnya udah jelas Clover sudah selesai Sudah full item Untuk Clover Dan kita intip item-itemnya sekarang Melvick Roar ada disana Dan juga pasnya Tiga item penting Untuk E-Retail sendiri Scarlet Bersama Fury Ada Windolker Dan ada Demon Hunter Sword Dan ada B.O.D. juga jual Swift Bootsnya Ganti ke B.O.D. Full Damage Ini untuk Clover Dan pengen Dragon sendiri Sekarang dia sudah bisa selamat Winter Truncheon Adalah item penyelamat dia Semisal witness pointnya kebuka Oke Tapi council kali ini dibuka Oleh First Legend Mencari satu pemain Yang akan diculik Namun ternyata Tidak menemukan siapapun Dari seorang Dream Dan Lord yang kelima Sepertinya Harus kita tunggu nanti Dimana akan muncul Dalam waktu 65 detik Tapi Dengan Apa ya Permainan di area late game Ini bisa jadi game siapa aja Bukan Gimana caranya Clover sekarang Harus di shut down oleh pemain-main dari Biggedron Alpha Masalahnya Aku melihat Biggedron Alpha Malah agak tidak disiplin Mereka maksa untuk end secepatnya sih Sebenarnya Semuanya tergantung Karena ini lawannya Tidak ada purify Ya dia adrenalin rush banget ini Para pemain dari Biggedron Karena dari tadi Mereka agak memaksa teamfight Kita tahu mereka memang memiliki damage dari seorang Para Biggedron Alpha lainnya Tapi di posisi damage deal seperti ini Lihat Clover Betapa tingginya dia Sedangkan Mark ini single target Bukan damage deal area of effects Dan mereka harus lebih respect Kalau mereka mau memantapkan diri Gimana caranya Sorizo tetap akan masuk bukan front to back Tapi dari belakang Benar-benar harus ganggu back lainnya Kalau dia paksa dari front to back Sorizo sekalipun bakal bocor Terkena Clover Ya karena positioning dari irritail Clover Ini pasti di garis belakang Pasti Yang cuma bisa tangkap sebenarnya ini Ki Tapi tadi patah linknya Memang kebukanya Kepakainya ini buat tumbangin Stujian Tadi itu gak apa-apa Itu bagus banget Benar Tapi masih ada satu lagi Yang harus diatasi Tapi Ki udah melihat tentunya Pergerakan dari pemain-main Force Legends Dan kali ini Max Mereka akan lakukan inisiasi Ini tuh karya lo terlebih dahulu Sementara kita ngeliat juga Paus Stujian kali ini Udah mulai mengejar Dari segi goldnya Jadi harus mulai respect juga Dari kita alpha Kalau mereka dapetin waktu ini Mereka harus main disiplin Lihat itu dia yang mereka butuhkan Lihat Sorizo nya Terlalu jauh di arah top lane Dan itu yang mereka butuhkan Distraction Ini Evo's Legends Mau gak mau harus ada beberapa orang yang mundur Yes Liga Masa mana-mana berdata Iron Hope Masing mana mantap dan Fatal ini dibalikkan kembali Karena para pemain dari Team Evo's Legends Dipasar untuk teamfight Tapi lihat Minion bergerak masuk ke arah base Dari Team Evo's Legends Sorizo mencoba Otomatikan pergerakan Dari Shedong Dan ternyata di sisi sebaliknya High and dry Belum bisa menemukan Sorizo Dan Iron Hope kembali Kayaya Terus ditumbangkan 8 Oh no 2 dive Clover tershutdown Dan ternyata Ujung tombak Dari Team Evo's Legends Harus tumbang Sang macan putih Kehilangan satu taringnya Kali ini Tapi kali ini Lihat begini Ralfa Mereka mau bermain Lebih aman Mengamankan Loh terlebih dahulu Evo's Legends Mereka berusaha Untuk melawan kontes Terlebih dahulu Tapi ternyata Dengan 2 pemain yang terlihat Cukup low Mereka gak mau terlalu paksain Untuk melakukan inisiasi Ke area Lordnya Sorizo memberikan distraction Ini kalau menurut aku Lord Lord sekarang paksa Mereka gak punya Clover Mereka gak punya Tari Ini Evo's Legends Tari 1 ompong Mereka gak punya parto buff Mereka gak punya Tsutsujin Jadi biarkan mereka Paksa timpet Di arah Lord Entah wipe out Atau siapapun yang dapat Lord Kemungkinan besar Bigetron Apa akan memenangkan timpet kali ini Oh Tapi kalau belum dibuka Tapi kali ini Lihat dari Maxnya Operasi untuk mendapatkan Lord tersebut Spendragon mulai masuk dengan 1 Gua Dominic Force Dan bahkan Tas ngebuka 1 Bukul altar yang ngebuat Pemain-pemain dari Bigetron Alva Harus mundur Tapi kali ini Lihat Lord Yang sudah mulai berjalan Di area mid cover Baru mulai muncul Dan kali ini Bigetron Alva Ingat kunci mereka Disimpin Ki Harus berhati-hati Ki Jangan terlaluan Eh Ki Diketahuin sama Coach tuh Buru-buru mau kemana sih Dan ini dia Moment sum Untuk si Mimus Ledger Kayak yang berdikana Backline Mencari dimana keberan Dari Clover Tapi nampaknya belum dikeluarkan James terlalu besar Belum ada batu Nampaknya dikeluarkan Untuk Sun Sujin It's not worth it Terbuka base-nya Close ball Terkesel Dan bad line Harus hilang Dan ini bercanda Mereka akan kehilangan Dalam plan dan fokus Ke arah base-nya Bigetron Alva Berhasilkah Mereka mengamankan game Yang pertama dengan pasti 1-0 diamankan Oleh Bigetron Alva Dengan Aku bisa bilang Lumayan keras ya Untuk game pertama ya Karena momentum Yang didapatkan oleh Bigetron Memang tidak semudah Apa yang kita Lihat sebenarnya